assalamualaikum and hi welcome to this channel jadi video kali ini aku akan sharing lagi yaitu tentang crude dengan firestore firebase database jadi saya akan melanjutkan dari video selanjutnya video kemarin yaitu yang ini ini kan masih login register itu masih create dan read belum update dan delete dan sini saya akan lanjutin di halaman ininya kemarin main activity nya kita akan bisa ngedit data oke let's make it seperti biasa buka dulu project kita yang kemarin ini dan buka juga firebase kita yang kemarin oke kalau udah dibuka kita design dulu jadi nanti disini kita akan bisa menambah data atau kita tampilin aja yang udah register dan login kita tampilin disini jadi disini juga nanti kita bisa ngedit datanya oke oke kita bikin gitu aja biar nggak terlalu panjang banget gitu videonya oke jadi nanti yang udah register akan tampil disini gitu jadi bisa langsung kita edit datanya akan diarahin ke lain baru update data terus bisa diedit dan bisa jadi direct maka buka udah jadi crude biar videonya tuh nggak panjang banget gitu oke disini saya akan menggunakan linear layout kita pakai background yang udah kita buat kemarin juga nih nah disini kita pakai 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 ini dulu nggak apa-apa disini taruh disininya Oh ya kita rupa orientation ketika menggunakan linear layout ini kita ganti jadi users eh kita tampilin sama seperti yang ada disini oke nah disini baru kita buat 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 gunakan recycle view sebelum itu kita harus ngebuat list itemnya terlebih dahulu di layout ini kita bikin baru layout resource file misalkan eh list item user nah kalau udah tinggal Hai nah kalau udah tinggal disini juga kita menggunakan linear layout orientation orientation vertical baru kita menggunakan carview biar lebih menarik di dalam carview kita bisa kasih margin dulu biar lebih kelihatan nah misalkan 10 dp tuh terus I think I need factor for the person nah lebih ke akun sih ke person air nih nah di dalam ini kita gunain linear lagi biar gampang orientation orientation ke artikel nah kita buat ke bawah aja disini juga saya butuh untuk ngeditnya nanti jadi kita akan menggunakan alert dialog untuk mengedit dan menghapus oke edit oke using ini oke kita pakai image button wrap content wrap content terus sourcenya kita pakai yang baru kita kita import yaitu edit score nah ini kita buat dia berada di graffiti graffiti n gitu terus kita kasih ini marginnya 10 dp biar lebih ke dalam tuh kalau kalian mau ngilangin yang warna ininya di belakangnya bisa pakai background-in tinggal sesuaiin sama background-nya nah kayak gitu kalau kalian mau ngilangin tapi disini saya nggak akan mau ngilangin oke nah kalau udah tinggal kita bikin lagi pakai image view ya hanya sebagai biar ada image person kita buat graffiti nya center terus ukurannya kita ubah jadi 300 dp mungkin ah it's so big nah i think 100 is better oke just like that nggak perlu sekarang kita buat untuk yang text view nya image parent wrap content text misalkan ini nama si user karena tadi ada nama juga ya kita simpan oh boleh nama atau add email nama dulu deh jadi disini kita buat id nya tp nama graffiti nya kita buat ke ke center text nya kita buat bulk berbeda nanti terus text size nya kita buat jadi 14 sp oke text color nya black oke just like that terus di bawahnya ada email tp email tp email ini biar lebih aman ini just for example for crude oke ini hapus bolt nya biar tidak perbeda you see that oke let's make it 16 biar lebih gede oke 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 kalau udah biar lebih keren kasih card corner radius 16 dp terus card elevation nya 8 dp nah terus kalau udah ini buat edit nya jangan lupa kasih id 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 edit oke kenapa id karena image button itu bebas nama id nya bebas senyaman kalian oke terus ini kita panggil di tempat kita nampilin datanya oke oke kita panggil disini pake aja nested scroll view match parameter content kalian bisa pake bisa gak bebas disini baru ini yang penting recycler view nya ini pake match parameter content terus jangan lupa kasih id misalkan disini erp data gitu atau erp user atau recycler view atau apa bebas terserah kalian oke terus list item nya kita panggil dari list item user nah ini yang nampil cuma satu kenapa karena disini harus kita ubah jadi wrap content dan untuk preview nya akan nampil jadi banyak gini oke nah jadi disini kita akan ngebuat model karena kita akan menggunakan metode mpc model view controller jadi controller nya akan di decoding nya langsung oke disini saya akan mencoba menerapkan sedikit clean arsitektur jadi kita buat data package data dan package UI UI jadi kita bisa jadi kita pisahin untuk model dan UI nya ini kalian bisa pakai UI atau view senyaman kalian ini udah termasuk clean arsitektur karena sudah memisahkan data dan UI nya ini juga kalian kalian mau misahkan lagi misalkan login dan register atau login aja register aja gitu itu bebas kalian buat bikin package baru biar ketika kalau udah banyak akan meribetkan kalian nanti jadi kalau udah ada gini kalian tinggal pilih misalkan data nah ini kita bisa buat lagi entitas gitu entity atau model atau model gitu ini saya lebih enaknya menggunakan entitas atau entity nah kita bikin sebuah entity atau kelas yang namanya si user tadi user yang berisi id private string di pedagiannya id terus ada email ada nama terus ada password nah kalau udah di laptop kalian tinggal pecat alt insert buat constructor nya kalau kalian nggak mau bikin manual constructor nya nah ini udah dibantu sama game ini nya tinggal getter setter nya caranya sama alt insert getter and setter oke nah kalau udah gini tinggal kita buat adapter adapter nah ini maksudnya tadi pisahkan gini biar kalian lebih mudah gitu oke oke misalkan kita kasih nama misalkan kita kasih nama adapter nya kita bikin kelas baru misalkan item user adapter kayak gitu ini tinggal kita extend ke recyc color view ini udah dibantu sama aduk nya udah dibantu oke class update view holder class class view holder ah wait kayaknya ada yang salah oke ini race gimana sih tulisannya race color view ini terus ini item user adapter view holder oke bener implement method nah ini baru bener ini baru ngebuat class di bawahnya nah kayak gini terus make view holder and nah kayak gini kalau udah kayak gini ini juga saya akan ngebuat binding jadi di kelas paling bawah saya akan membuatnya jadi binding caranya cukup simple tinggal kita panggil layout yang udah kita buat tadi list user binding bukan list list item user binding list item user binding sama dengan item view 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 ini kita ubah jadi ini terus tinggal item view .getroot nah ini udah jadi binding di si user adapter gitu nah di atas ini kita buat kita inisilasikan untuk konteksnya agar bisa ditekan nanti konteks x konteks atau activity konteks atau activity dari yang ini nanti sama area listnya private list yaitu user yaitu user saya biasa menggunakan mlist list nah disini tinggal mlist .size disininya tinggal list list item user binding binding sama dengan nah udah dibantu sama jimininya ini timlist layout inflator from parent get context parent false terus yang di return ini kan yang di return masih 0 seharusnya yang di return adalah new view holder dari si binding dan disini kita harus ngebuatin constructor juga untuk keduanya ini nah gini terus karena nanti kita mau nge delete disini kita perlu inisiasikan juga kayak gini disini atau kalian mau taruh disininya jadi parameter atau mau disini tapi ya lebih baik langsung disini aja biar nggak ribet nah kayak gini sama aja nih cuma kita inisiasikan disini oke nah disini tinggal kita panggil datanya nih final user user mlist.position dan if user tidak sama dengan 0 tidak sama dengan 0 jika datanya tidak kosong maka holder kita binding tp email dot set user dot get email kayak gitu terus tp nama get nama oh tadi urutannya nama dulu ya nggak apa-apa sih tapi biar berurutan kita pindahin aja ke atas nah ini kita pindahin ke atas aja biar sesuai rutan terus ini tp password tp get password nah untuk yang si bind holder dot binding dot id edit kita akan ngebuat dia alert dialog set on click listener binding set on click listener new view on click listener nah disini kita akan ngebuat alert dialog untuk dia jadi nanti bisa di edit hapus dan batal oke oke kita buat alert dialognya alert dialog dot builder alert dialog builder builder sama dengan new alert dialog builder kita pakai konteks atau activity dari yang dipanggil dia nanti dimana builder dot set title kita set title nya yaitu dari si user atau bebas title nya edit atau apa kemudian set item nya set item kita buat new array yang berisi yang pertama ada edit yang kedua ada hapus dan yang ketiga ada batal gak jadi gitu kita batal terus koma new dialog oke ini bisa di titik komain aja ini di kita gunain switch switch case dari si which kemudian untuk case 0 kita bikin dulu untuk edit datanya mtf activity edit data activity finish sekalian aja kita anislasikan binding nya kita binding sama dengan activity activity dot inflate get out inflater binding get out nanti jadi nanti ketika ditekan edit dia akan mengarah ke edit data activity oke ini tinggal intent 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 sama dengan new intent new intent gunakan context koma edit data edit edit data activity dot class oke tinggal intent context dot start activity intent oke break oke selanjutnya case 1 atau ketika hapus ditekan jadi tinggal kita ambil dari db dot delete data gitu oke nah disini kita bisa buatin metode aja misalkan delete user itu dari data dari user itu dari user dot gate id koma position nya nah gini kita bisa buatin parameter user untuk menghapus datanya nah disini tinggal kita panggil nah ini udah dibuatin sama si di mini tapi kita buat secara menu aja coding ingat ininya users tadi terus .dokumen .dokumen yang isinya id terus tinggal di delete terus add on success listener new on success listener point terus add on failure on failure ini kalau gagal tinggal toast dihapus aja terus nah gagal dihapus user gagal dihapus user gagal ini tinggal user berhasil dihapus nah disininya tinggal emlist .remove dari position terus notify item remove vote nah ini terus notify item notify item ranceng nah udah gitu aja nah ini untuk delete user nah ini tuh kita harus nge-paste datanya yang dari user biar nggak nge-put extra put extra satu-satu caranya gini kita implementation yang namanya seri usable nah ini kalau udah tinggal kita intent put extra semua usernya nah gini user user jadi kalau nggak pake seriable kita nggak bisa langsung put extra atau getting intent ngerusin datanya tuh langsung jadi kita harus nah dia akan error jadi harus menggunakan seri usable ini jangan lupa break terus case yang terakhir case yang kedua ya tinggal dialog.dismiss break juga nah tinggal di akhir ini kita panggil show ini titik titik koma nah kayak gini jadi nanti kita tinggal panggil ini ada error wait oke tambahin aja suplice recycle key nah kalau udah item user adapternya kita kembali ke main activity untuk menghubungkan antara recycle view menggunakan adapter oke nah caranya ini kita inisiasasikan dulu lagi oke kita inisiasasikan lagi ini bisa kayak gitu tapi lebih prefer kayak gini terus set up data saya biasanya menggunakan kayak gini agar lebih rapih kodingan kita kita menggunakan beberapa metode oke nah setup data terus kita inisiasikan lagi untuk si a-release nya prepet a-re-release a-release a-release dari kelas user class user class user class user m-list terus kita panggil item user adapter nah kalau udah inisiasikan semua kayak gini tinggal kita ke set up data set up data m-list m-list sama dengan new ar-release kayak gini terus kita panggil binding rp data recycle view nya kita set has pixel size kita buat true terus recycle eh salah recycle recycle view masih bisa banget ngetikin dot layout manager m-layout 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 sama dengan new linear layout manager dari disk konteks nya dari disk oke selanjutnya binding.rp data set layout manager m-layout terus binding .rp data set item animator new default item animator kalau udah tinggal kita buat metode lagi untuk tampil data tampilin data dari si pair store nya nah ditampil data ini kita set adapter sama dengan new item user adapter disk koma m-list terus di bawahnya binding .rp data .set adapter adapter nah ini kita buat ke bawah terus kita panggil dari database collection ingat collection nya tadi users terus get data terus add on complete listener new on complete listener buat juga ketika failure add on failure listener tinggal bikin those and get application context text data gagal dimuat nah kalau disininya tinggal kita buat if tags nya complete is successful maka bersihkan dulu untuk release nya untuk setiap data yang di load kemudian panggil dari query document query document snapshot document 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 terus tags .get result untuk mengambil semua datanya user user sama dengan document to object user .class tinggal mlist .add user nah di luar sini tinggal adapter .notify data jengit nah ini kita taruh di dalam sini oke ini harusnya main activity .this nah nanti ini datanya sudah bisa tampil disini oke sekarang untuk edit datanya jadi kita akan menerima data dari sini dari put extra disini edit datanya kita ambil itu kita gunakan dari si eh register aja karena dia itu sama jadi biar nggak perlu ngebuat lagi ek ek edit data .out nah ini kita tinggal ganti jadi edit data nama email update update btn update ini bisa dihapus terus kita buat tombol btn-sensel nya btn-sensel 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 dia kembali kasih 10 aja nah gitu dia mau update atau mau kembali oke tinggal disini kita buat setup action kayak tadi action kayak tadi jadi ketika binding btn-sensel ditekan maka akan mengarah ke main activity intent dan sama dengan new intent get application context main activity.class store activity intent finish nah nggak usah finish oke binding btn-update ditekan set on click listener new on click listener nanti ini ketika mau datanya mau di update oke nah disini kita get data terlebih dahulu set up data ini set up data kita get data dari seri abul tadi kita get data dari seri abul tadi caranya gini if get intent has extra ini namanya tadi apa user ini user terus maka user user ini user ini user user sama dengan get intent dot get seri abul extra dengan name user ininya buat ini taruh ini di dalam sini ini if user tidak sama dengan null maka kita set datanya kita set datanya kita set et email set text user .get email email terus et nama get nama terus et password get password ini bisa kita ubah ke dalam sini nah kalau dia ada ngubah sebelum itu kita panggil dulu string id sama dengan user .get id kalau dia ada mengubah email baru maka maka binding .et email get text to string sama juga misalkan dia ada nama baru .et nama terus misalkan ada password baru .et password tinggal bikin untuk update data update user yang parameter isinya ini email baru nama baru password baru . 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 inisialisasikan lagi inisialisasikan lagi kayak gini disini oke db nah disini kalau ada update data tinggal kita pakai map lagi untuk update datanya caranya gini sama kayak pas mau nge-save di register string object terus update user sama dengan new hash map bukan itu new hash map hash map yang biasa terus titik koma ini import update user update user dot put oke email email baru email baru nama nama baru password password baru terus db collection ingat collection nya bernama user dan dokumen nya by id kemudian dot update kita update dari update user kemudian add on success listener new point and success listener tambahkan juga untuk add on failure listener ya tinggal bikin toast get application context update gagal gitu ini nya kalau berhasil tinggal toast update berhasil gitu tinggal kita arahin ke intent intent sama dengan new intent sama kayak gini sama kayak gini tinggal kita finish nah ini udah bisa nyeeditnya sekarang kita coba jalanin lagi oke kita coba run lagi seharusnya dia udah muncul nanti datanya disini nah ini karena sejam tidur jam jauh duduk berga pantes panggal bangkangku woy panggal bangkangku woy apalah nah ini kita coba run lagi dari si login itu a at gmail dot com passwordnya a nah ini udah ada a at gmail.com coba kita bikin akun lain misalkan b b at gmail.com namanya b passwordnya b oke b at gmail.com b begin nah ini udah ada dua user yaitu a dan b sekarang kita coba edit terlebih dahulu nah ini ada sensor ya kembali coba kita hapus yang b hapus nah ini ada force close berarti ada kodingan kita yang error kita coba lihat kayaknya di get id nya bentar kita coba lihat ya bener di get id nya sini kita gak bisa get id gini berarti salah di sininya berarti salah di sininya ini berarti gak id disitunya ditaruh oke kita oke kita solve bentar nah disini biar gak ada error get id nya karena disini tuh kita gak ada ngebuat get class id jadi kita akan ngambil langsung dari user.collection itu sebagai id nya oke jadi disini gak bisa langsung gini kita akan nambah add nya itu satu-satu oke nah jadi kita akan nambahin itu satu-satu oke oke itu object nah disini kita buat user.get id nah si id ini tuh karena kita gak ngebuat dia build nya jadi kita ambil dari document.get id get id gitu ini tuh set id bukan get sorry set id begitu juga yang lainnya tapi karena oke kita coba set id nya aja kita coba run lagi seharusnya kita set id set email set nama set password tapi karena udah ada disini terus yang error cuma ini tadi kita coba aja oke kita coba jalinin lagi dan kemudian kita akan hapus oke kita kita akan coba hapus yang B oke user berhasil dihapus seperti ini bisa sekarang kita coba edit dari A menjadi B jadi Z aja Z passwordnya tetap A update dan update berhasil Z Z dan passwordnya A oke just like that guys mungkin segitu aja tutorial crude firestore crude firestore firebase database apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan kalau kalian punya ide atau project bisa DM dan kalau punya pertanyaan silahkan komen di bawah dan bisa support channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan share ke teman kalian yang membutuhkan mungkin and ya jazit be yourself and stay classy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.